Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan membahas alur cerita Yang datangnya dari sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya Makin hari makin seru dan menarik lagi Untuk kita saksikan Nah guys di episode kali ini Kita kembali disuguhkan Dengan adegan-adegan yang sangat membuat kita baper ya guys Yang mana Nopia yang saat itu telah selesai meeting Ia pun mencari-cari Pak Jepri Karena ia tidak ada di tempat meeting tersebut Terlihat jika Nopia selalu kepikiran dengan Uncle Jepri Begitu juga dengan Uncle Jepri yang selalu teringat dengan Miss Nopia Namun keduanya terlihat masih menyembunyikan perasaannya Terlihat saat mereka bertemu Miss Nopia dan Uncle Jepri pun Lagi-lagi mereka merasakan Jika detak jantung mereka berdua berdebar begitu sangat kencang Apalagi saat terjadi gempa Lagi-lagi Uncle Jepri selalu menjaga Miss Nopia Hal itu pastinya membuat Miss Nopia menjadi baper ya guys Dengan perhatian yang diberikan Uncle Jepri kepada dirinya Dan terlihat jelas jika mereka berdua telah saling jatuh cinta Dan apakah Uncle Jepri akan segera berterus terang Tentang perasaannya kepada Miss Nopia Nah guys sebelum lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan Info terbaru dari channel ini Terima kasih Episode dimulai dimana terlihat hakim yang sangat kebingungan Karena ia tidak bisa menghubungi Tami Ia khawatir jika telah terjadi sesuatu terhadap Tami Hingga ia pun mencari Tami ke tempat kerjanya Dan kekhawatiran hakim pun bertambah Karena Tami tidak juga Ia temukan Hakim pun mencoba menghubungi pangat caranya Dan ia pun sangat terkejut saat mengetahui Jika Tami telah mencabut tuntutannya kepada Jonathan Hingga hakim pun menghubungkan ketidakadaan Tami Itu ulah Jonathan Yang kembali melakukan kejahatan kepada Tami Hingga hakim pun terus mencari Tami Namun ia tidak juga berhasil menemukannya Hingga hal itu membuat hakim bermimpi Ia bertemu dengan Tami Dan betapa terkejutnya hakim saat Tami Mengatakan jika ia akan pamit meninggalkan hakim Karena apa yang dikatakan orang tua hakim itu benar Jika Tami bukanlah wanita yang baik untuk hakim Hal itu benar-benar membuat hakim sangat terpukul Karena ia tidak mau jika ia harus kehilangan Tami Namun semua itu ternyata hanyalah mimpi Namun mimpi hakim tersebut benar-benar membuat hakim sangat terpukul Karena ia tidak mau jika ia harus kehilangan Tami Nah guys apakah di episode selanjutnya Mimpi hakim tetap akan memperjuangkan cintanya Agar bisa mendapatkan Tami Dan sementara itu di adegan lain Dimana Pak Arjuna yang telah mengetahui Jika Jonathan telah dibebaskan Ia pun merasa begitu tidak tenang Ia takut jika Samsul akan menceritakan Kejadian 18 tahun yang lalu kepada Jonathan Hingga Pak Arjuna pun melakukan sesuatu Dan meminta anak buahnya memberikan hadiah kepada Jonathan Dan menawari sebuah pekerjaan kepada dirinya Untuk menjadi fotografer di Melbourne Namun Jonathan menolaknya Karena kondisi Jonathan saat ini belum pulih Dan Pak Samsul yang saat itu mengetahui Jika Jonathan mendapatkan hadiah Ia pun menanyakan Dari siapakah hadiah tersebut Namun Joe hanya menjawab Jika hadiah itu dari klien Dan sepertinya Pak Samsul pun tidak tahu Jika Yang memberi hadiah tersebut dari Pak Arjuna Dan jika Pak Samsul mengetahui hal itu Ia pun tidak akan mengizinkan Jonathan untuk bekerja dengan Pak Arjuna Karena Perihal kejadian 18 tahun yang lalu Dan Pak Samsul pun akan Menceritakan kejadian 18 tahun yang lalu Setelah Jonathan keadaannya benar-benar pulih Dan di adegan lain Dimana Bu Astrid yang telah mengetahui Jika Nopia telah resmi Bercerai dengan Hakim Ia pun menanyakan hal tersebut Kepada Jepri Apakah perceraian Miss Nopia Dengan Hakim Ada sakut wautnya Dengan Jepri Jepri pun menjawab Jika itu tidak ada Sangkut wautnya dengan dirinya Bu Astrid pun terlihat sangat senang Setelah mengetahui jika Jepri Tidak terlibat dengan hal tersebut Dan ia pun terlihat mendukung jika Jepri ada hubungan dengan Miss Nopia Namun Bu Astrid pun Teringat kepada Pak Arjuna Apakah Pak Arjuna akan menyetujui Jika mengetahui hubungan Jepri dan juga Miss Nopia Setelah Pak Arjuna tahu Jika Miss Nopia telah resmi bercerai Setelah Pak Arjuna tahu Jika Miss Nopia adalah seorang janda Namun semoga saja Pak Arjuna tidak mempedulikan Status Miss Nopia Karena kita tahu Jika Miss Nopia begitu Sangat perhatian kepada Brian Dan Brian pun sangat menginginkan Jika Miss Nopia menjadi mamanya Nah guys tentunya di episode selanjutnya Akan semakin seru dan menegangkan lagi Untuk kita saksikan Maka dari itu jangan lupa Saksikan kelengkapan ceritanya Sinetron Takdir Cinta yang kupilih Setiap harinya hanya di SCTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih